Intro Assalamualaikum Wr Wb Amin, baik anak-anak Mari kita bernyanyi bersama-sama Bukurama harap anak-anak bernyanyi bersama-sama dengan lebih fokus, dengan lebih kusus dan lebih tertib Kita bernyanyikan lagu Selamat pagi Bapak Selamat pagi Bapak Selamat pagi Yesus Selamat pagi Rumpu Terima kasih atas anugerahmu Semalam lama lalu Ku memuji Ku bersyukur Memuliakan nama-mu Alam Bapak Ku terlalu kudus Terima kasih atas anugerahmu Terima kasih atas anugerahmu Terima kasih atas anugerahmu Semalam telah berlalu Ku memuji, ku bersyukur Memuliakan namamu Alam Bapak Putra Kudus Terima kasih Alam Bapak Putra Kudus Terima kasih Baiklah anak-anak, mari kita satu di dalam doa Lipat tangan putih mata, kita berdoa Tuhan Yesus yang baik yang bertatang bajan surga Terima kasih syukur Tuhan Terima kasih untuk nafas kehidupan Kesehatan dan kekuatannya Allah berikan Sehingga kami Tuhan di hari ini Masih dapat beraktivitas dengan penuh sukacita Bapak di surga Sebelum kamu mulai ibadah kami di hari ini Berikan kami hatimu Tuhan Berikan kami Orang kudusmu agar kami Mereka lebih fokus di dalam dengannya firman Tuhan Di dalam bernyanyi menyembah engkau Tuhan Sehingga Tuhan menyenangkan hatimu Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Kami siap memuji Tuhan di hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Mari kita bangkit berdiri Anak-anak kita menyanyikan sebuah lagu Sungai Sukacitamu Sungai Sukacitamu Mengalir dalammu Oh yes 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 Anggung Sukacitamu Melihpa dalammu Ku menari dan kesuka Ku menari dan kesuka Mengalir bersamamu Bersuka di dalammu Mengikutimu Tuhan Dalam pergerakanku Melayanimu Tuhan Di dalam suka cintamu Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh Sungai suka cintamu Sungai suka cintamu Mengalir dalammu Aku suka cintamu Melimpa dalammu Ku mengalir dan tersuka Kuji-ku di setiap waktu Sebab sungai suka cintamu Ada dalammu Oke Menteri bersamamu Bersuka di dalammu Mengikutimu Tuhan Dalam pergerakanku Dalam pergerakanku Melayanimu Tuhan Di dalam suka cintamu Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh Sebab hanya Tuhan Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh Yeay Yeay Teman-teman Tuhan Yesus Baik anak-anak Terus kita mendengarkan firman Tuhan Kita menyekat sebuah lagu Firman Tuhan Siap kita dengarkan Dengan menyekat firman Tuhan Firman Tuhan Firman Tuhan Anak silahkan duduk Firman Tuhan Firman Tuhan Kudengar Kutanam di hatiku Ku ingin bertumbuh sumur dan berdua lemak Yesus Yesus Tolong padaku Sekali hati firman Tuhan Firman Tuhan Kudengar Kutanam di hatiku Ku ingin bertumbuh sumur dan berdua lemak Yesus Yesus Tolong padaku Yesus Yesus Tolong padaku Halo Shalom anak-anak semuanya Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita akan berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Buat kebaikan Tuhan Yang telah Tuhan berikan kepada kami Terima kasih Tuhan Buat kasih setia Dan kasih karunia Tuhan Di dalam hidup kami Dan sekarang Tuhan Kami mau mendengarkan firmanmu Tuhan berkati kami semuanya dengan firman Tuhan Agar firmanmu ini Tuhan Menuntun setiap langkah kami Di sepanjang hari ini Dan juga di sepanjang hidup kami Mengingatkan kami Tuhan Senantiasa Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan Haleluya Amin Ada enggak pohon di sekitar tempat tinggal kalian Coba kalian ingat-ingat Ada pohon tidak di sekitar rumahnya Pernah enggak manjat pohon Pasti kalian tidak boleh manjat pohon Karena bisa jatuh Atau terluka Kita tidak boleh sembarangan memanjat pohon Nah di pagi hari ini Kita akan mendengarkan Kisah seseorang Yang dia Memanjat pohon Bukan karena iseng Tetapi Ia terpaksa memanjat pohon Di Alkitab Ada sebuah kisah Mengenai pohon ini Kira-kira Kenapa ya Mau tahu Kalian tahu enggak Siapa itu Orangnya yang memanjat pohon Namanya Bapak Sakeus Siapa tadi namanya Iya Namanya Bapak Sakeus Tahu enggak Siapa itu Bapak Sakeus Bapak Sakeus itu orang Yahudi Ia hidup Ia hidup pada zamannya Tuhan Yesus hidup Bapak Sakeus punya tubuh yang pendek Tetapi Ia kaya raya Punya harta yang banyak Tetapi sayang Ia tidak disukai Orang-orang Di Jericho Kalian tahu kenapa Karena Ia adalah seorang Pemungu cukai Atau Kalau zaman sekarang Dia itu Penagi pajak Taukah kamu Apa itu Pemungut Atau penagi pajak Pada dasarnya Mereka Merampok orang Kenapa ya Kok Merampok orang Pajak Ada uang Yang harus kita Bayar kepada Pemerintah Agar bisa dipakai Untuk memperbaiki Jalan yang rusak Untuk subsidi listrik Kuota Dan banyak Yang lainnya lagi Nah Orang yang menagi pajak Itu Memberikannya kepada Pemerintah Dan mereka disebut Sebagai penagi Atau Pemungut Pajak Tapi Pada masa Zaman Sakeus Menjadi Pemungut pajak Ia tidak Disukai orang Kenapa Karena Para pemungut pajak Bisa saja Datang Dan membuat Orang Membayar Lebih banyak Daripada Yang seharusnya Mereka Miliki Dan kemudian Pemungut pajak Akan mengantongi Sisa uangnya Jadi Mereka licik Dan tamak Dan orang Yahudi Yang tinggal Di kota Yeriko Tidak bisa Berbuat sesuatu Kepada Para pemungut Pajak ini Karena mereka Dilindungi oleh Tentara Romawi Sakeus Salah satu Dari pemungut Pajak ini Akibatnya Orang Yahudi Tidak Menyukai Sakeus Nah Suatu ketika Tuhan Yesus Sedang Bepergian Dia datang Ke kota Yeriko Meskipun Dia baru saja Melewati Kota Banyak orang Berkumpul Di sekelilingnya Setiap orang Ingin melihat Tuhan Yesus Semua orang Ingin melihat Guru hebat Yang telah Menyembuhkan Orang sakit Dan Sakeus Juga tinggal Di kota Yeriko Banyak Dan banyak Orang berkumpul Untuk melihat Tuhan Yesus Sakeus Adalah Orang Yang pendek Dan Dia tidak Bisa Tampil Di depan Orang Banyak Dia tidak Bisa Melihat Dari atas Kepala Orang Lain Sakeus Khawatir Dia tidak Mau Ketinggalan Jika Dia tidak Segera Melakukan Sesuatu Maka Tuhan Yesus Akan Lewat Begitu Saja Dan Dia tidak Akan Pernah Bisa Melihatnya Lalu Sakeus Punya Ide Yang Bagus Tahu Apa yang Dilakukan Oleh Sakeus Dia Kemudian Naik Ke Pohon Yang Besar Ia Memangjat Pohon Itu Agar Dari atas Pohon Ia Bisa Melihat Tuhan Yesus Nah Sekarang Sakeus Dapat Melihat Tuhan Yesus Dengan Baik Dari Atas Pohon Sakeus Melihat Tuhan Yesus Berjalan Di Sepanjang Jalan Kemudian Kira-kira Apa yang Terjadi Kemudian Kemudian Tuhan Yesus Berhenti Tepat Di Dekat Pohonnya Sakeus Sakeus Mungkin Bisa Melihat Puncak Kepala Tuhan Yesus Tetapi Tiba-tiba Tuhan Yesus Melihat Ke arah Sakeus Dan Berkata Sakeus Turunlah Sekarang Aku Akan Datang Ke rumahmu Hari ini Sakeus Hampir Tidak Percaya Apa Yang Dia Dengar Bagaimana Mungkin Tuhan Yesus Bisa Tahu Namanya Mereka Belum Benah Bertemu Selain Itu Tuhan Yesus Adalah Orang Yang Sangat Baik Dan Disukai Banyak Orang Mengapa Tuhan Ingin Datang Ke Rumah Orang Jahat Seperti Sakeus Semua Orang Terkejut Mengapa Tuhan Yesus Ingin Pergi Ke Rumah Sakeus Kemudian Sakeus Segera Turun Dari Atas Pohon Dan Membawa Tuhan Yesus Masuk Ke Rumahnya Sakeus Sangat Senang Karena Tuhan Yesus Mengunjunginya Dia Berfikir Tentang Betapa Baiknya Tuhan Yesus Kepada Dirinya Sakeus Dapat Merasakan Bahwa Tuhan Yesus Mengasih Nya Meskipun Orang Lain Membenci Sakeus Sakeus Bisa Merasakan Tuhan Yesus Mengenal Sakeus Ketika Ia Menyebut Nama Sakeus Dengan Lembut Kasih Yang Luar Biasa Dari Tuhan Yesus Ini Membuatnya Ingin Menjadi Orang Baik Juga Sakeus Kemudian Berkata Kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima Kasih Telah Datang Ke Rumah Saya Saya Memutuskan Bahwa Saya Ingin Menjadi Orang Yang Baik Sekarang Dulu Saya Tidak Memikirkan Orang Miskin Tetapi Sekarang Saya Ingin Membantu Mereka Saya Punya Uang Banyak Saya Akan Memberikan Setengah Dari Uang Saya Untuk Membantu Orang Miskin Semua Orang Yang Ada Di Situ Sangat Tergejut Mereka Tahu Bahwa Sakeus Sangat Kaya Sekarang Dia Memberikan Setengah Dari Uang Kepada Orang Miskin Itu Benar Benar Terdengar Seperti Sakeus Bersungguh Dia Benar Benar Akan Berusaha Menjadi Orang Yang Baik Tapi Sakeus Belum Selesai Kata Sakeus Saya Ingin Membantu Orang Miskin Tetapi Saya Ingin Melakukan Sesuatu Yang Lain Saya Ingin Membayar Kembali Semua Orang Yang Pernah Saya Tipu Jika Saya Telah Menipu Siapapun Saya Akan Mengembalikannya Empat Kali Lipat Dari Jumlah Yang Saya Ambil Dari Mereka Dan Tuhan Yesus Sangat Senang Melihat Sakeus Menyesali Kesalahannya Tuhan Yesus Juga Ingin Kita Semua Yang Telah Merasisahkan Kasih Tuhan Pun Menunjukkan Kasih Itu Kepada Orang Lain Melalui Perbuatan Yang Kita Lakukan Sekarang Semua Orang Tahu Mengapa Tuhan Yesus Pergi Ke Rumah Sakeus Tuhan Yesus Pergi Ke Rumah Sakeus Untuk Membantunya Belajar Bagaimana Berubah Menjadi Baik Nah Anak-anak Percaya Bahwa Tuhan Yesus Mengasih Siapapun Juga Tidak Membeda Membedakan Siapapun Tuhan Mengasih Semua Orang Entah Itu Dari Suku Apa Dari Daerah Mana Tuhan Yesus Mengasih Semua Orang Tuhan Yesus Peduli Semua Orang Seperti Halnya Tuhan Yesus Mengenal Dan Mengasih Sakeus Tuhan Yesus Tidak Peduli Walaupun Orang Lain Tidak Menyukai Sakeus Walaupun Sakeus Punya Kekurangan Tetapi Tuhan Yesus Tetap Mengasih Ia Mau Makan Bersama Sama Dengan Sakeus Yang Dibenci Banyak Orang Begitu Pula Dengan Kita Tidak Mengasih Kita Semuanya Tuhan Yesus Tidak Peduli Dengan Apa Yang Menjadi Kekurangan Kita Tetapi Tuhan Yesus Satu Hal Tuhan Yesus Peduli Kepada Kita Tuhan Yesus Mengasih Kita Nah Hari Ini Kita Belajar Untuk Mengasih Orang Lain Seperti Kasih Tuhan Yesus Yaitu Tanpa Memandang Kekurangan Orang Lain Bila Tuhan Yesus Memiliki Kasih Yang Luar Biasa Kepada Orang Lain Tanpa Memandang Siapa Orang Itu Bila Tuhan Yesus Mengasih Kita Dengan Luar Biasa Tanpa Memandang Kekurangan Kita Bukankah Kita Juga Seharusnya Mengasih Orang Lain Tanpa Memandang Kekurangannya Mari Kita Belajar Untuk Menjadi Orang Yang Mengasih Orang Lain Tidak Peduli Siapa Dia Tidak Peduli Dengan Kekurangan Yang Dia Miliki Tetapi Kita Mau Mengasih Dia Seperti Halnya Tuhan Yesus Sudah Mengasih Kita Ayat Hafalan Kita Minggu Ini Yaitu Mas Masmur 106 Ayat 1 Haleluya Bersyukurlah Kepada Tuhan Sebab Ia Baik Bawasanya Untuk Selama Lamanya Kasih Setianya Kita Ucapkan Sekali Lagi Ayat Hafalanya Masmur 106 Ayat 1 Haleluya Bersyukurlah Kepada Tuhan Sebab Ia Baik Bawasanya Untuk Selama Lamanya Kasih Setianya Nah Demikian Cerita Alkitab Minggu Ini Sebelum Kita Akhiri Ibadah Kita Kita Akan Berdoa Terlebih Dahulu Tuhan Tuhan Yesus Terima Kasih Buat Kebenaran Firman Tuhan Yang Telah Tuhan Sampaikan Kepada Kami Tuhan Sungguh Mengasih Kami Tidak Peduli Dengan Keadaan Kami Tidak Peduli Dengan Kekurangan Kami Tidak Peduli Siapakah Kami Ini Tetapi Tuhan Mengasih Kami Sebagaimana Kami Ada Saat Ini Terima Kasih Tuhan Tuhan Telah Menunjukkan Kasihnya Kepada Kami Dan Kami Juga Ingin Menunjukkan Kasih Yang Telah Tuhan Berikan Itu Kepada Orang Lain Agar Mereka Pun Juga Merasakan Kasih Tuhan Tuhan Ajarkan Kepada Kami Untuk Mengasih Siapapun Juga Tuhan Dengan Kasih Yang Tuhan Berikan Kepada Kami Terima Kasih Tuhan Sebentar Lagi Kami Mau Melanjutkan Belajar Kami Tuhan Berkati Kami Di Dalam Belajar Kami Yang Akan Menghadapi Ujian Bahasa Inggris Tuhan Berkati Mereka Semuanya Tuhan Berkati Kami Satu Persatu Agar Kami Dapat Mengerjakan Tugas Tugas Dan Juga Soal Soal Dengan Baik Dan Juga Dengan Penuh Ketelitian Terima Kasih Tuhan Kami Serahkan Semuanya Itu Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Ya baik Anak-anak Mari kita Lipat Tangan Kita Kita Mau Berdoa Kita Berdoa Bapak Di Surga Ala Yang Baik Ala Yang Mengasihi Kami Sungguh Luar Biasa Tuhan Kasih Memboleh Nyata Di Dalam Kehidupan Kami Oleh Karena Itu Tidak Ada Alasan Bagi Kami Untuk Tidak Mengucap Syukur Dan Tidak Memuci Engkau Oleh Karena Itu Tuhan Pada Saat Ini Kami Mau Bersyukur Kepada Tuhan Untuk Segala Kasih Kemurahan Tuhan Di Dalam Kehidupan Kami Kami Ada Hingga Saat Ini Tuhan Semua Karena Kasih Dan Anugramu Kekuatan Kesehatan Yang Boleh Kami Rasakan Nafas Kehidupan Yang Masih Boleh Kami Nikmati Semua Karena Kebaikan Tuhan Dalam Kehidupan Kami Bapak Hari Ini Kami Mau Berdoa Untuk Segala Kegiatan Kegiatan Kami Kedepan Yang Sedang Dan Akan Kami Masih Laksanakan Kami Masih Mau Berdoa Ya Tuhan Untuk Proyek PAS Yang Hingga Saat Ini Masih Sementara Kami Kerjakan Tuhan Kiranya Memberkati Setiap Anak Anak Kami Yang Sedang Menyelesaikannya Berikan Mereka Hikmat Ketekunan Bahkan Semangat Yang Daripada Engkau Tuhan Sehingga Mereka Boleh Menyelesaikan Setiap Proyek PAS Yang Sudah Diberikan Buat Mereka Dan Kami Juga Berdoa Untuk Orang Tua Yang Mendampingi Tuhan Juga Menolong Memberkati Mereka Berikan Mereka Juga Hikmat Bahkan Semangat Buat Mereka Untuk Mendampingi Anak Anak Mereka Dalam Kami Lakukan Kami Serahkan Kedalam Tangan Pengasihan Tuhan Biarlah Kira Tuhan Memberkati Sehingga Segala Sesuatunya Boleh Tepat Selesai Tepat Pada Waktunya Dan Anak Anak Kami Boleh Merasakan Sukacita Natal Walaupun Kami Merayakannya Dari Rumah Masing Tuhan Tetapi Kami Percaya Jika Tuhan Memberikan Sukacita Itu Buat Kami Maka Sukacita Itu Tetap Akan Kami Rasakan Bersama Sama Terima Kasih Bapak Di Surga Untuk Kebaikan Dalam Kehidupan Kami Kami Juga Teringat Ya Tuhan Untuk Kota Kami Kota Balik Papan Tanggal 9 Desember Nanti Akan Mengadakan Pilkada Situasi Keamanan Kami Mau Serahkan Kedalam Tangan Tuhan Biarlah Tuhan Yang Mengambil Alih Segala Sesuatunya Pihak Keamanan Dan Siapapun Tuhan Biarlah Kiranya Tuhan Memberkati Sehingga Pilkada Ini Dapat Berjalan Dengan Baik Dan Lancar Siapapun Yang Terpilih Nanti Tuhan Kami Percaya Itu Adalah Kehendak Kami Rindu Kota Ini Dipimpin Oleh Orang Yang Sudah Tuhan Pilih Dan Kami Rindu Orang Tersebut Adalah Orang Yang Memiliki Hati Untuk Memajukan Kota Kami Kota Balik Papan Bapak Di Dalam Kerajaan Surga Kami Juga Terus Berdoa Untuk Kesehatan Guru Kami Orang Tua Kami Dan Kami Sendiri Siapapun Kami Tuhan Semuanya Kami Serahkan Kedalam Tangan Kasimu Tuhan Memberkati Tuhan Memberikan Kekuatan Kesehatan Yang Baik Buat Kami Sehingga Kami Tetap Dapat Beraktifitas Tanpa Mengalami Hambatan Apapun Terima Kasih Tuhan Kami Makanan Yang Dikonsumsi Oleh Ibu Yepta Bahkan Sarana Semuanya Tuhan Kami Serahkan Kedalam Tangan Tuhan Memberkati Tuhan Pakai Semuanya Itu Tuhan Sebagai Sarana Buat Ibu Yepta Untuk Memperoleh Kesembuhan Ingatkan Ibu Yepta Tuhan Untuk Tetap Mengucap Syukur Dan Tetap Menyerahkan Kondisinya Hanya Kedalam Tangan Kasih Tuhan Sehingga Tepat Pada Waktunya Sesuai Dengan Waktu Dan Rencana Tuhan Ibu Yepta Boleh Pulih Boleh Sehat Dan Boleh Kembali Beraktifitas Seperti Sedia Kala Terima Kasih Bapak Di Surga Kehidupan Kami Terus Kami Serahkan Kedalam Tangan Kasih Ketika Kami Beraktifitas Apapun Tuhan Tolong Kami Tuhan Ingatkan Kami Agar Kami Berserah Hanya Kepada Tuhan Saja Terima Kasih Bapak Disurgakan Mengucap Syukur Untuk Penyertaan Di Dalam Ibadah Kami Semuanya Boleh Berjalan Dengan Baik Kami Percaya Karena Kasih Dan Kemurahan Tuhan Di Dalam Hidup Kami Ampuni Segala Dosa Kesalahan Kami Bapak Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Sudah Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amin Anak 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 Kita Sudah Di Akhir Ibadah Kita Melakukan Pembelajaran Kita Di Hari Ini Mari Kita Tutup Ibadah Kita Dengan Sebuah Raghu Terima Kasih Yesus Mari Kita Berjani Bersama Sama Terima Kasih Yesus Ku Berkan Nuk Kayak Gau Bi Selamat Hari Ini Tuhan Tanyakan Syukur Bagimu Terima Kasih Yohan Untuk Kasih Setiapu Yang Kuhalami Dalam Hidupku Terima Kasih Yesus Untuk Kebaikanku Sepanjang Hidupku Terima Kasih Yesus Ku Mata Lupa Yang Kau Bi Selama Hari Ini Tuhan Adakan Syukur Bagimu Sehari Ini Sehari Ini Tuhan Adakan Syukur Bagimu Bagimu Terima kasih Tuhan 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 Terima Tuhan Terima Tuhan Terima Tuhan Tuhan Bagai di belantai yang kelam Tanpa seributannya Namun tetap percaya Jejakmu Tuhan sungguh sempurna Sering ku tak mengerti Jalan-jalanmu Tuhan Bagai di belantai yang kelam Tanpa seributannya Namun tetap percaya Jejakmu Tuhan sungguh sempurna Agar ku memahami Semua yang kau ingini Agar hidupku puaskan hatimu Bagimu aku rela Sepenuh hati menghambat Serahkan diri Kenapi karyamu Sering ku tak mengerti Jalan-jalanmu Tuhan Bagai di belantai yang kelam Tanpa seributannya Namun tetap percaya Jalan-jalanmu Tuhan Jalan-jalanmu Tuhan Jalan-jalanmu Tuhan Kejamanmu Tuhan Kejamanmu Tuhan Ajar ku memahami Semua yang kau ingini Agar hidupku puaskan hatimu Bagimu aku rewa sepenuh hati yang hamba Serahkan diri kenal di karyamu Ajar ku memahami semua yang kau ingini Agar hidupku kuaskan hatimu Bagimu aku rewa sepenuh hati yang hamba Serahkan diri kenal di karyamu Serahkan diri kenal di karyamu Serahkan diri kenal di karyamu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!